Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik hari ini Saya ingin menanyakan sesuatu Yaitu parfum Karena saya sama sekali buta parfum Jadi ini ada saudara saya Yang akan menjelaskan tentang parfum yang bagus Dan sedang Dan biasa Coba mas mana mas? Rp. 60.000 Ini lah mas Yang saya tanyakan ini Ini parfum Coba lihat ini Ini harganya berapa mas? Rp. 160.000 ya Rp. 60.000 Terus saya ingin tahu Benar-benar ini Kalau kita mau beli itu Di toko atau di toko online Atau gimana Terus kegunaannya Untuk wanita atau lagi-laki Terus tahan berapa jam Iya Itu loh mas Cocok gak? Nanti kalau cocok saya mau beli gitu loh mas Cocok cuma coba yang saya akan mencari Saya mau sedikit cerita tentang parfum itu ada yang memuas ada base note, ada middle note, ada throat note nah, base note itu adalah hasil akhir dari parfum yang akan kita rasakan middle itu adalah setelah beberapa menit yang kita rasakan throat note itu adalah wangi yang paling atas nah itu adalah wangi yang bakal kita cium pertama kali semprot oh gitu ya pertama kali throat, itu adalah aroma yang pertama kali kita rasakan nah, disini kita bedain ya kita bedain aroma ya aroma itu ada dua, ada wangi, ada bau nah, ini baunya salah, ini namanya parfum harus wangi oh gitu ya pastinya kan, kalau bau namanya bukan parfum jadi gimana mas ini? untuk mencoba dibuka mas ya gue di buka sama orang makanya gak oh ini kotanya tuh kayak kotanya ini ya kayak minial alardin ya ini guys ini harus pake guys mas ya ya tau malah nah ini mas iya banyak kali mas ya banyak kali mas ya isinya ini ada deskripsinya deskripsinya tuh gak ada ya ya kita lihat nah ini mas tapi secara kotak dulu sih gak kotak tunjukin biar teman-teman pada tau kotak lu gimana kotaknya ini aslinya tuh karton ya ini karton yang dibikin solid kalau pun kena air ini masih tahan tapi jangan lama-lama ya air kalau air ya kalau masih kelas-kelasnya kecipratan ya gak masalah tapi kalau tsunami hancur ya ini udah kelasnya kelas menengah keatas loh mas gimana harga segitu kalau kita rupiahkan lumayan lumayan 3800 x 160 hasilnya sekian itu belum belum ongkir hehehe ini coba mas ini kelebihannya apa mas coba untuk berdominan kemana baunya ke bunga atau gimana saya gak ngerti mas coba tolong jelasin mas coba 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 wah ini kayak bau kematen ini mas kematen baru ini menurut saya nah itu cara menggosokkan sebenarnya sih menggosokkan sih gak gampang cuma jangan terlalu lama mungkin cara menggunakan bangunnya udah cukup jangan yang digosok-gosok gitu malah parfumnya bisa jadi hilang jadi cukup sedikit aja dan ini sedikit lebih oily ya iya iya ayo ayo lihat nah coba lihat ada oilnya kenapa lebih sedikit nah bedanya ya ini parker jadi ada yang paling bawah kan namanya kan edisi baru di atas edisi itu ada yang namanya edipi edipi di atasnya ada edipi nah ini edipi edipi itu adalah kalau di parfum nah atau kalau di parfum itu itu dari bahasa Perancis selamat malam nah itu yang alkoholnya itu lebih sedikit dan aromanya lebih kental nah gitu jadi kalau polon itu biasanya tuh alkoholnya lebih tinggi oilnya alkoholnya middle dan parfum itu paling sedikit nah kalau memang yang lebih tinggi lagi tuh oilnya aja oil parfum atau dibilang di indonesia lebih sering disebut tuh biangnya nah kayak teman saya tuh ada biang kerok ini tapi baunya kayak ano mas ee itu masih top fernya enggak maksudnya saya kan enggak begitu mengerti cuma kayaknya bau pengantin baru mas baru pengantin baru baru nah ini seperti ini tapi lama-lama ini kalau sudah disimpan sampai bertahun ini bisa jadi bau janda awalnya sih pengantin baru oke setelah itu aku mau tanyakan ini cocoknya untuk laki-laki atau perempuan nah ini ini sih sebenarnya lebih konteksnya tuh lebih ke ee eropa ya sebenarnya bau timur tengah itu identik dengan bau manis timur tengah itu identik dengan bau manis sedangkan kita di indonesia lebih cenderung kenal dengan aroma manis itu untuk cewek aroma manis itu untuk cewek sedangkan aroma yang pahit itu untuk cowok nah aroma di parfum ini parfum 360 dari Arabian ini produksi Arabian itu salah satu produksi yang bagus bahkan beberapa artis juga kalau pergi ke Umroh pergi ke Mekah atau ke Madinah dia itu biasanya enggak lupa beli parfum Arabian ini salah satu top brand juga yang ada di Arab Saudi oh guys bagus ini bagus ini top brand nya top brand nya kalau top chair itu nanti ramuan Madura ini top chair ini iya 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 enggak mas ini kenapa warnanya biru nah ini juga saya sebelum sebelum saya beli saya datang dulu ke toko parfum dan saya coba dulu kemudian saya browsing dulu agar saya paham tentang karakter parfum tersebut nah parfum ini ternyata kenapa botolnya didesain warna ungu ungu karena ini yang bikin ternyata pecinta pasya 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 oh pasya iya kok halis ungu nah ini ungu itu didesain karena ternyata aroma ini didominasi oleh yang namanya bunga verbena bunga verbena itu salah satu bunga yang untuk digunakan juga untuk pengobatan juga jadi salah satu pengobatan pengobatan tradisional kayak verbena itu terdapat ternyata bahannya di Indonesia salah satunya tuh bahan bunga verbena untuk bikin ini tuh banyak di Indonesia itu di daerah sineru ini bunga indah bunga ini warnanya ungu ya kalau ingin mendapatkan parfum yang merknya ini mas ini kalau kita di Indonesia kira-kira kesulitan enggak gitu loh karena keliatannya aku kok cocok baunya banyuk mantan baru sebenarnya ini adalah sebuah tanda-tanda sampai nambah istri bisa-bisa karena Tuhan memberikan tanda-tanda kok ada aroma mantan baru bisa-bisa gitu iya nah kalau aromanya cocok nah itu tadi sebenarnya parfum itu sebenarnya asal-muasalnya hanya untuk sebuah wangian dan kemudian beralih fungsi menjadi sebuah jati diri iya karena kita kalau mencium harum wangi itu secara tidak langsung kalau orang normal itu suka enggak gaya rasek itu nambah seakan-akan kita kalau ada perempuan lewat atau istri kita pakai parfum seakan-akan kita ini bercinta lagi gitu jujurlah ya apakah betul kalau ini saya loh ya itu mungkin itu sebabnya mungkin karena Mulan Jamilah dulu sering lewat di depan Ahmad Dhani pakai parfum ini mungkin ini makanya Ahmad Dhani jadi pegawai panten baru kagaknya dimantenin akhirnya ngelanggungin gila guys parfum itu kegunaannya satu kita kalau menambah ya menambah hasrat ya betul dan untuk pergaulan juga itu kalau baunya enak kan temen itu yang seneng karena parfum ini salah satu adalah adalah kunci penunjang bagi orang-orang yang sosialitanya tinggi yang punya sosialisme tinggi yang punya yang punya yang punya apa tuh apa ya yang punya intensitas intensitas bertemu dengan orang lain itu sangat tinggi itu sangat wajib punya parfum jadi kayak misalnya seorang sewers seorang yang menambah percaya diri lah ya percaya diri udah pasti dong kemudian bekerjaan kantoran gitu kan ya kemudian apalagi itu orang yang sering bertemu dengan orang lain lah intinya seperti itu itu butuh sekali dengan parfum karena ada beberapa kunci untuk menjalin sosial yang baik salah satunya adalah orang itu pasti seneng pasti seneng bergaul dengan orang yang rapi kemudian orang pasti seneng bergaul dengan orang yang wangi mas mau tanya lagi ini kok benar-benar ngerti sekali sama parfum itu riwayatnya gimana tuh mas apa memang sejak dulu memang hobi parfum kalau saya kan gak ngerti bahwa sampaikan riwayatnya diabetes seginya itu riwayat penyakit ya iya iya sebenarnya sih dari dulu dari dulu tuh aku sih pakai awalnya sih polun awal pertama kali aku pakai itu polun kenalnya aku belum kenal parfum dan akhirnya kemudian baru dikenalin beberapa parfum dan itu juga yang disiulang setelah aku kerja di tahun 2009-2010 itu nah disitulah baru aku terus mulai menyukai namanya parfum ternyata parfum ada benda-benda tertentu atau wangi-wangian tertentu yang kalau mau kita dapetin wangian tersebut itu memang mengeluarin uang yang lebih contoh kayak kita mengeluarin misalnya bunga tulik belanda misalnya itu kan memang susah kemudian bunga-bunga yang musiman yang mungkin satu tahun hanya satu kali dia bermusim kemudian kayak bunga kamboja itu juga salah satu mahal ya pahal itu bunga kuburan itu itu lumayan mahal tuh kamboja bahkan di 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 toko minyak kamboja itu mahal gak serius nah di Indonesia malah dijadiin bunga kuburan tempat sarang yang di indonesia itu kuntilanaknya wangi-wangi ini nanti Anu masuk ke sementara review nya ini dulu tapi ini aku jelasin dulu nih beberapa aromanya jadi disini nih ada aroma verbena ada aroma leci ada rosemary atau apa ya nih ini ada juga bau markisa disini dan ini ada sedikit bau kemenyan sebenarnya bukan bau kemenyan kalau kita rasa rancut ya bau kemenyan tapi itu bukan bau kemenyan sebenarnya itu ada bau getah tapi sih saya browsing di ini di arab youtube nya saya browsing ternyata di dalam ini tuh pakai getah kayu jati nah jadi jadi disini bau kemenyan itu gak ada jadi kalau terkecil tuh itu bau yang gak ada nah ini yang bau ini adalah yang paling keceng itu adalah seperti bunga lavender makanya bunga verbena dan bunga lavender itu berasa banget dan dilapisi oleh yang namanya getah jati lagi sebagai pengawet jadi parfum ini makanya sedikit oily jadi berminyak mungkin dari getah kayu jati mungkin sebabnya ini lebih minyak malah tambah ngerti aku malah malah seneng aja iya nah itu jadi itu itu otomatis tuh kalau kita pakai parfum tuh gak ada ruginya kita pakai di rumah istri seneng kita pakai di kantor teman kerja seneng gue seneng kita pakai di pergaulan teman-teman seneng kita pakai di mana aja tuh orang seneng karena hanya orang yang aneh yang gak suka wangi-wangian nah tapi inget ya wangi-wangian itu juga kita pilih yang karakternya lebih universal jangan ada juga wangi-wangianya orang lain tuh apaan sih nih baunya gak enak tapi dia suka gitu loh pas kita cukup baunya gak enak kan kita pernah ya sholat gitu sholat tapi sebelah kita tuh tau-tau ada orang pakai parfumnya tuh aneh banget sumpah khusyuknya kita dia khusyuk dengan parfum itu tapi kita gak khusyuk gara-gara ada aroma parfum dia jadi apaan disini coba kita lihat oh bapak saya rumahnya bapak saya rumahnya bagaimana itu rumahnya ya kira-kira seperti itu tuh kalau kalau ingin ingin mewangitkan tubuh ya pasti lo gak ada ruginya gak ada ruginya bahkan buat kamu yang jauh juga nambah nambah kepercayaan diri terhadap orang yang mau di gebet gitu kan udah jam waktu sekarang lo betul betul harus cuma asumsi saya cuma pokoknya wanginya kayak kembali lagi lah kayak maten baru ya maten baru ya iya ini semua tanda-tanda iya aku kan belum bisa masih belajar kayak saya masih belajar jenis apa jenisnya memang gak ngerti iya makanya saya menanyain yang lebih ngerti gitu soal tentang platform sama bang okan sebenernya sih karena ini sebenernya sih saya lebih paham karena sering baca aja sih mungkin ngasihnya karena kurang suka baca dan mungkin dulunya pakai parfum tapi hanya sebenar aja formalitas tapi jaman sekarang parfum itu sudah jadi jati diri jadi orang kalau lewat ah ini ini baunya masjen ini ya orang udah tau kalau parfum hanya semprot itu cuma paling 2 jam aja hilang mas itu yang itu yang biasanya kayak full load ya ini kan bisa 3 hari iya ini bisa bisa lebih lama ada yang satu minggu gitu tetap aja banyak wanginya itulah kelebihannya eh harga kembangannya juga lama juga nah parfum itu gak ada expirednya selama wanginya wanginya lebih lama dia lebih long lasting pasti jauh lebih lama gak mungkin dong orang udah ngeluarin budget banyak tapi parfumnya tuh gak tahan lama nah itu sebabnya kita salah satunya karena brandnya udah ada yang udah ada nama brandnya jadi tapi parfum tersebut itu gak wanginya gak lama brand tersebut juga bakal malu nah oke lah mas kira-kira saya sudah cukup cukup paham ya cukup paham dan terima kasih mas ya bener ya terima kasih mas ya bener ya untuk pemasukannya saya masukan mas mas masukan hahaha pemasukan itu duit hahaha oke lah coba terima kasih anda sudah menonton video saya ya barangkali kalau anda perlu ee pertanyaan-pertanyaan bisa komen di bawah kolom oke kolom-kolom meja hahaha di kolom komentar maksudnya kolom-kolom hahaha yang mana sempat tisur ya hahaha iya 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 kolom oke guys sebelum meninggalkan video saya jangan lupa subscribe and like syukur-syukur like di share ya biar mengerti mana yang baik mana yang buruk itu anda membeli produk itu harus ada brand gitu pokoknya komen lah nanti kita jawab mana yang parfum-parfum yang direkomendasikan nah biarkan ini aku bilang ini kalau mau beli parfum ini tahannya sampai 11 jam ini lama banget sih itu radiusnya tuh 2 meter orang masih kecil baru langsung pas 11 jam ini tahan banget cuma ini lebih 2-9 oh gitu manteng banget oke oke terima kasih sama-sama oke mas terima kasih mas waduh oke guys saya akhiri sampai disini dulu guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh